Halo Indonesia, Judika Olik di seluruh dunia ini, kembali lagi ketemu bersama Judika. Kali ini kita ada Judika Studio Spesial Ramadan, kalau kemarin sudah dibuka dengan penampilan dari Denanda, kali ini Judika Studio Spesial Ramadan akan ada bintang tamu yang lain nanti akan kita perkenalkan, tapi selamat datang dulu di Judika Studio Spesial Ramadan. Senang banget ya di bulan Ramadan ini, walaupun ini bulan yang penuh dengan apa namanya, cobaan juga tantangan untuk bisa menjalankan puasa dengan full sampai nanti lebaran tiba. Ya kali ini kalau kemarin sudah ada Denanda membuka spesial Ramadan ini, kali ini ada artis terbaru kita juga yang sudah kita kontrak di bawah noongan dua anak Deo dan dia sudah kita siapkan juga single-singlenya, nanti kita akan ngobrol sama dia. Tepuk tangan dulu buat Aksin! Apa kabar Aksin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana rasanya ada di tempat ini, di Judika Studio di ruangan ini yang mungkin dulu waktu di X-Factor atau sebelum-sebelumnya, Aksin cuma bisa lihat di sosmed ya. Dulu kan pernah ikut Judika Vokal Tips kan? Dan dulu videonya di sini ya abang take-nya kan? Dari kampung kan nonton abang di sini kan? Sempat telpon ya video call kita ya? Iya benar, sempat cuma karena jaringan di kampung saya saat itu kan lebaran kan? Iya. Jadi terganggu jadinya memang gak... Oh pas lebaran itu waktu itu? Iya benar. Oh iya udah berapa tahun yang lalu tuh Judika Vokal Tips? Setahun yang lalu lah, setahun lebih. Setelah dikasih tips, di Judika Vokal Tips ikut X-Factor dan hari ini ada di sini. Weh! Gila perjalanan yang kita tidak pernah tahu guys. Yang penting saya selalu bilang sama teman-teman yang punya mimpi. Kalau punya mimpi itu tidak bisa hanya bermimpi harus dijalani dan perjalanan sudah dilakukan. Tinggal kita lihat sampai di mana perjalanannya, usahanya. Dan juga tentunya Tuhan yang menentukan semua waktu yang terindah untuk Aksin. Dan juga teman-teman yang lain yang punya mimpi. Yang penting kerja keras terus. Nah kali ini di Judika Studio Spesial Ramadan. Sebelum nyanyi pastinya. Nah ini Aksin ini terkenal dengan suara rock-nya. Dulu di Judika Vokal Tips itu nyanyi apa? Yang Steel of the Night. Sama di X-Factor tuh. Di X-Factor nyanyi-nya ACDC. ACDC, gila. Gue tuh pengen banget juga di industri musik Indonesia akhirnya nanti lahir rocker-rocker. Yang tahun-tahun ini rocker agak sedikit meredup. Nah mudah-mudahan Aksin ini bisa menaikkan kembali nanti ya. Kalau ngomongin Ramadan Aksin, menurut Aksin itu bulan Ramadan itu artinya apa sih? Seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan bahkan bulan puasa ya pastinya. Jadi kita itu kalau puasa dalam artian bukan puasa hanya menahan lapar dan haus. Apalagi? Menahan gosip juga. Gosip kepada orang lain. Tadi kita belum ada bergosip kan? Enggak kan ya? Belum, belum. Itu bercerita itu masih ya? Iya benar. Pastinya harus memang dijauhi larangan-larangan seperti ya bukan makan minum aja tapi juga melawan-lawan nafsu kayak bergosip atau yang lain-lain kayak misalnya pikiran-pikiran yang gak baik gitu kan. Pacaran-pacaran termasuk? Termasuk. Dilarang pacaran? Iya maksudnya dilarang jalan bareng ya. Oh gitu? Aku nanti kan terjadi hal-hal yang tidak keinginkan. Ini aku bukan mau bergosip ya ini kan kebetulan Aksin ini dari daerah Aceh ya. Di Aceh itu kan terkenal sedikit lebih ketat kayaknya. Bener gak sih maksudnya? Aturan-aturan. Aturan-aturan ya ya. Iya makanya disana tuh kalau bulan puasa kayak gini ada gak sih jam-jaman gitu berlaku kayak jam malamnya itu harus jam berapa gak kan? Ya paling kalau malam kan tetap tarawih jadi itu memang jalanan itu pada sepi semuanya kayak gitu. Walaupun misalnya sepinya itu kebanyakan dari 1 sampai 15 hari aja gitu. Setelahnya mungkin udah mulai rame karena pada-pada beli baju lebaran boleh bisa jadi gitu kan. Jadi memang sebenarnya kalau di Aceh itu ya lebih sih lebih memang lebih teratur semuanya. Mulai dari misalnya kayak jam malam itu kalau malam bulan puasa itu lebih ke tarawih kan. Jadi jalanan bisa jadi kayak memang hampir sepi gitu memang. Karena memang udah pada tarawih semuanya gitu. Tapi sampai sekarang masih aman ya puasanya? Belum ada yang bolong-bolong ya? Kalau misalnya aku tuh dari dulu aku sering bilang sama teman-teman yang lain. Kalau puasa masalah menahan haus dan lapar itu kayaknya bukan tantangan sih. Yang tantangan apa? Menahan apa? Menahan gosip tadi gitu kan. Oh berarti lu gosiper ya? Masalah yang datang teman-teman nih. Ya kan siapa tau nih apalagi teman cewek gitu kan. Jadi pasti ya hawa-hawanya kesana pasti ada gitu. Jadi memang harus menjauhi diri biar gak terpengaruh gitu ya. Oh berarti itu ya itu juga harus dikontrol ya. Gimana mulut ini dipakai untuk? Semuanya harus dikontrol. Harus dikuasakan. Tapi seharusnya menurut gue gak puasa aja. Itu bisa berlanjut dong. Setelah puasa bisa. Bulan puasa itu untuk bisa kita belajar menahan diri dari segala sesuatu yang buruk ya. Setelah belajar nanti aplikasinya diterapkan benar-benar. Nah ini kan tahun pertama atau apa kan ini baru merantau kan akhirnya memutuskan. Setelah X-Factor kemarin terus memutuskan untuk stay di Jakarta. Ini sebelum pertanyaan gue nih kan lu dokter. Ini aksin ini dokter udah lulus udah beres tinggal praktek ya. Jadi kan dulu saya pernah berjanji sama abang kan. Jadi pas ikut Judika Vokal Tips. Itu tahun pertama itu. Saya bilang sama abang. Waduh nih bang belum bisa ikutan ajang gitu kan. Saat itu ada Idol. Betul-betul. Jadi aksin gak bisa ikutan. Karena emang harus selesain dokter dulu. Karena menurut aksin tuh. Kalau misalnya dokternya belum selesai. Akhirnya nanti begitu misalnya Indonesian Idol. Misalnya pada saat itu yang aksin ikut. Lolos terus juga gitu kan. Habis itu bisa jadi dikontrak juga. Jadi kan akan kacau. Repot. Pola-pola dari dokternya akan kacau. Kemudian nyanyinya juga nanti kayak setengah-setengah. Ini paling tepat. Betul-betul. Itu aku salut ya. Itu bisa mengatur semuanya. Jadi kalaupun nanti. Kayak kita kan Indonesia punya tuh. Ada Tompi ya. Dokter Tompi yang bisa. Kedokteronnya tuh juga cita-citanya. Dari segi menyanyi juga dia sukses. Jadi gak ada yang bertabrakan gitu. Berarti udah lolos. Nah sekarang mengejar karir sebagai penyanyi dulu ya. Iya benar. Karena dokter udah dapat. Nah pengalaman puasa gitu. Jauh dari keluarga gimana. Ini pertama berarti. Kan keluarga disana kan. Iya benar sekali. Rasanya gimana sih kalau sendiri tuh. Yang biasa sama keluarga. Bedanya gimana. Kangen ya pastinya. Dengan momen-momen puasa sebelumnya. Seperti sebelumnya. Karena kenapa. Karena memang kita kalau sama keluarga kan. Semuanya itu adem, enak gitu ya. Mulai dari makanan dari sahurnya gitu. Teratur. Kemudian dia juga bernutrisi ya pastinya ya. Karena kan. Uh dokter sekali ya. Ngomongin nutrisi. Iya. Terus ya makan berbukanya juga seperti yang diharapkan gitu. Karena kan pastinya. Makan-makanan yang ada di Aceh dengan yang disini beda kan. Misalnya ada beberapa makanan atau lelapan gitu yang berbeda. Bisa cocok sama makanan Jakarta apa. Iya cocok-cocok sih. Karena sama aja. Apa sih bedanya gue gak tau di Aceh apa? Ada kayak makanan khas Aceh. Misalnya nih. Biasanya tuh kalau di bulan puasa itu ada yang namanya. Kalau bahasa kami tuh bohrum-rum. Boh? Bohrom-rum. Bohrom-rum. Itu apa itu? Atau namanya nama lainnya tuh boh mecrot gitu. Jadi memang agak aneh sih. Agak aneh. Oke nanti saya ke Aceh akan saya minta ke warung-warung terdekat saya pesen boh mecrot. Jadi kalau disini namanya onde-onde yang ada. Oh jauh kali ya. Oh sebenarnya prinsipnya kepencet crot gitu ya. Iya bener. Oh onde-onde yang dalamnya gula itu ya. Iya bener sekali. Oh boh mecrot. Iya bener. Onde-onde. Karena kan kalau kita makan langsung terus gitu ya. Oh itu gue kirain kemana. Oke guys nanti kita ngomong lagi tentang makanan. Tapi Aksin tentunya ada disini bukan cuma mau cerita tentang nutrisi dan makanan ya. Tapi kita mau dengerin suara rockernya dia. Untuk menemani kalian semuanya menjalankan puasa. Dan hari ini lagunya mau bawain lagu apa Aksin? Lagu dari Almarhum Chris Hila juga. Oh kemarin Nanda Chris Hila. Kamu bawain Chris Hila lagi judulnya. Damai bersamamu. Jangan biarkan damai. Tapi dibuat rock ya. Iya. Dibuat rock. Wih keren nih. Oke ini dia. Aksin bersama Deo Moraben dengan Damai Bersamamu. Aku termenung di bawah mentari Di antara meganya alam ini menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Saptamu bagai air yang mengalir. Basahi panas terik di hatiku. Menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan. Tempatku bertadu. Dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu. Akan ku tempuh semua perjalanan. Agar selalu ada dekatku. Biar ku rasakan lembutan kasihmu. Jangan biarkan semuanya. Jangan biarkan semuanya. Jangan biarkan semuanya. Jangan biarkan semuanya berlalu. Jangan biarkan semuanya. 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 Lagunya jadi rock banget ya. Itu gue suka banget yang bagian belakang tadi. Gimana-gimana. Aku coba kita ikutkan ya. Tertarik ikut di bagian terakhir yang tinggi-tinggi tadi tuh. Yang jangan. Abisin terlut tadi dulu. Jangan itu ya. Coba kita berdua ya. Oke. Tertarik ikut di bagian terakhir. Tertarik ikut di bagian terakhir. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan. Tempatku bertadu. Dari semua kepalsoan dunia. Dari sebuah kepalsuan dunia Dari sebuah kepalsuan dunia Boleh juga ya? Yang kedua improvnya jadi beda ya? Beda ya? Masuk awang jadi beda Lebih bagus yang kedua kayaknya Kalau gitu Keren banget loh ini versi yang berbeda Aku sering banget denger lagu ini Makanya tadi sekali dilatih Jadi langsung berbeda gitu Keren banget Ini Aksin punya ciri khas sendiri Jadi aku yakin Single-singlenya Aksin juga nanti pasti akan ditunggu Tapi buat aku Aksin harus tetap bertahan di Gender rock ini Karena lagi jarang sekali orang berani Kembali main di rock Mudah-mudahan Aksin bisa membangkitkan rock Indonesia ya Amin Sukses Aksin Nanti ketemu lagi di episode berikutnya ya Di Judika Studio Spesial Ramadhan Jadi saksikan terus Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya ya 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 Terima kasih.